Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar matematika tentang mengurutkan pecahan Jangan lupa kalian pastikan sudah subscribe ya Dan juga klik loncengnya Terima kasih Cara mengurutkan pecahan dari terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil Nah berikut ada beberapa contoh Contoh yang pertama kita diminta mengurutkan pecahan 3 per 3, 1 per 3, dan 2 per 3 Kemudian contoh berikutnya Ada 1 per 2, 3 per 4, 4 per 6 Dan contoh lainnya Mengurutkan dari pecahan terkecil Kita lihat ya Ada 3 per 3, 1 per 3, dan 2 per 3 Caranya kita lihat Karena penyebutnya sudah sama yaitu 3 Maka kita tinggal melihat pemilangnya Di sini Ada pemilangnya 3, 1, dan 2 Kita lihat dari yang terkecil Berarti 1, 2, dan 3 Jadi Jawabannya 1 per 3, 1 per 3, yang paling kecil Kemudian 2 per 3 Lalu yang terakhir adalah 3 per 3 Sekarang kita mengurutkan dari pecahan terbesar Di sini Ini 3 per 5, 5 per 5, 1 per 5, 4 per 5, dan 2 per 5 Kita cari yang Karena penyebutnya sudah sama yaitu 5 Sekarang kita cari yang paling besar pemilangnya Pemilang paling besar adalah berapa? Ya, 5 Ini adalah pemilang terbesar Jadi jawabannya 5 per 5 Kemudian di sini ada 4 per 5 Lanjut 3 per 5 2 per 5 Dan yang terakhir adalah 1 per 5 Nah, sekarang Contoh yang selanjutnya ada Pecahan 1 per 2 3 per 4 Dan 4 per 6 Di sini Lihat penyebutnya Berbeda ya Berarti kita harus samakan dulu penyebutnya Kita caranya Dengan mencari KPK dulu Dari 2, 4, dan 6 Nah, kita tukang dulu KPKnya Kita lihat Kelipatan dari 2 Yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 Kemudian kita cari kelipatan dari 4 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya Kemudian kelipatan 6 Yaitu ada 6, 12, 18, dan seterusnya Lalu kita cari Angka yang sama Yaitu adalah KPKnya Berapa Angka yang sama Di sini Antara 2, 4, dan 6 Oh iya Ada angka 12 Berarti KPKnya adalah 12 Nah, kita jadikan KPK ini sebagai Penyebutnya Semua dirubah ke Penyebut 12 Seperti ini Setengah Satu per dua Sama dengan 12 12 dibagi dua berapa? 6 Kemudian dikali dengan 1 Jadi seperti ini ya 12 dibagi dua Dikali satu Berarti 6 kali satu Yaitu Jawabannya Menjadi 6 Per 12 Jadi Pecahan satu per dua Terubah ke penyebut 12 Yaitu menjadi 6 Per 12 Sekarang 3 Per 4 Kita menjadikan penyebutnya 12 12 dibagi 4 Kali 3 Yaitu 12 12 12 Soal 4 3 3 Dikali 3 9 Jadi 3 per 4 itu Kita ubah menjadi Pecahan berpenyebut 12 Menjadi 9 Per 12 Kemudian Yang terakhir Yaitu 4 Per 6 Kita samakan juga penyebutnya Menjadi penyebut 12 Nah 12 Dibagi 6 Kemudian Dikali 4 12 Dibagi 6 Adalah 2 2 Dikali 4 8 Jadi 4 per 6 Menjadi 8 Per 12 Betul sekali Nah Sekarang Karena penyebutnya Sudah sama-sama 12 Kita tinggal Mengurutkan saja Pembilangnya Mana yang lebih kecil Antara 6 8 Dan 9 Betul Berarti Urutan terkecilnya Adalah Kita kembalikan lagi Di sini Berarti 6 per 2 Berarti 1 per 2 Berarti Jawabannya Adalah Yang pertama Yang paling kecil Adalah 1 Per 2 Kemudian Karena ini Yang paling kecil Berikutnya adalah 8 per 12 Itu 4 per 6 Berarti Di sini Selanjutnya adalah 4 per 6 Betul sekali Berarti Yang terakhir Yang paling besar Adalah 3 per 4 Yaitu Di sini 9 per 12 Nah Inilah Urutan Pecahan Dari Yang paling kecil Sampai Yang paling besar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang paling besar Dari Yang paling besar Terima kasih.